Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saudara-saudaraku Sesama warga Nahdlatul Ulama Saya heran sekali Kenapa warga NU itu kok pada Seperti ketakutan kepada Anies Baswedan Dikarenakan Pak Anies itu katanya teman-temannya pada alumni 212 Katanya radikal Kelompoknya dibakingi kelompok-kelompok radikal Mohon maaf Saudara-saudaraku Dinahdin semuanya Kenapa sih kalian kok takut dan benci sekali sama 212 Aksi 212 dulu adalah aksi terbaik sepanjang sejarah Indonesia Dimana disana berkumpul orang Islam Dari yang Muhammadiyah, yang NU, yang Tarbiah, yang Jamaah Tablik Semuanya ngumpul disana Kecuali satu yang gak mau ngumpul Wahabi Wahabi itu gak mau kayak gitu Mereka semua kumpul bukan untuk menjatuhkan Pak Presiden Mereka kumpul di Monas tanggal 2 Desember 212 Waktu itu Karena apa? Kesepedihan hati, sakitnya hati umat Islam Ketika Al-Quran dinistakan oleh Ahok waktu itu Semua orang sakit hati Islam direndahkan Al-Quran direndahkan Al-Quran dihina Orang bangkit kemarahannya Wajar karena punya iman Al-Qurannya dihina Kenapa Ahok itu sulit sekali waktu itu di penjara Malah dikawal Giliran orang Islam aja Kalau punya kesalahan Langsung ditangkep Langsung masukkan penjara Bawa ke Nusa Kambangan Tapi loh Ahok Menghina Al-Quran Semua Dari berbagai macam elemen Ormas Lembaga-lembaga Semua pada Protes Agar pemerintah segera mengusut kasusnya Ahok Tapi masih aman terus Malah masih bisa Waktu itu nyalon gubernur Dengan posisi sebagai tersangka waktu itu Kok bisa gitu loh Ketidakadilan inilah yang membuat Kaum Atomat Islam itu pada Ngumpul doa bareng-bareng istigosa Di Monas 212 Dan menakjubkannya acara itu Selesai Tidak ada satupun kotoran sampah yang tersisa Semua bawain sampahnya masing-masing Bersih dalam sekejap Orangnya pergi Sampah-sampahnya juga pergi Mana ada aksi terbaik Sepanjang sejarah yang damai Pada waktu itu seperti itu Kalau mau waktu itu Semua orang yang berkumpul 7,5 juta orang Di Monas Langsung waktu itu Melakukan kudeta Pemberontakan Habis itu Jakarta Dibakar semua Habis itu istana Tapi tidak dilakukan Kenapa itu aksi damai Aksi yang muncul Dari rasa hati yang sakit Umat Islam sakit Bukan aksi untuk Menjatuhkan Jokowi Tidak ada Kalau menjatuhkan Jokowi Sudah habis waktu itu Diruntuhkan Jokowi-nya juga sudah pergi Waktu itu Malah pergi ke Tangerang Atau ke Banten Acara apa itu Meninggalkannya Yang kemudian datang juga Pada waktu itu akhirnya Di atas 411 Kemudian 212 Subhanallah Masya Allah Maka saya berharap sekali Kepada warga Nahdiin Janganlah kalian itu Terlalu benci sekali Dengan 212 Alumni 212 Mereka itu bukan Orang-orang radikal Mereka itu bukan wahabi Wahabi itu gak datang Di acara itu Kenapa? Mereka itu anti-demonstrasi Anti-anti kayak gitu Jadi 212 itu kelompok damai Kelompok cinta damai Kalau Pak Anies Baswedan Didukung oleh Alumni 212 Itu yang mendukung Orang NU Orang Muhammadiyah Persatuan semua Mereka semua bersatu Mendukung Agar Indonesia ada perubahan Ada perbaikan Rapat kita Kumpul kita Bersatu kita Guyup lagi bareng-bareng Tidak disekat-sekat Tidak diadumba Tidak dipecah-pecah lagi Saya yakin Pak Anies Baswedan Insya Allah mampu Menjadi jalan Terwujudnya Keadaan damai Keadaan tentrem Bahagia Mat Islam bersatu Rukun Berjalan Beriringan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton